Meng-compare, ini kita ada dua alat Outel Dari Outel Dua alat untuk apa ya Spy Jadi kalau secara Apa namanya, fiturnya dan fungsinya Itu ada beberapa perbedaan Halo, rekan-rekan main kelas Nah, ketemu lagi Ketemu lagi dengan saya, Ade Tim technical support dari Mediatek Nah, video kali ini Saya akan Meng-compare, ini kita ada dua Alat Outel Dari Outel Dua alat untuk apa ya Spy atau mengintip Itu Jadi buat celah-celah yang Yang sempit gitu kan Yang nggak terjangkau oleh mata Langsung mata telanjang gitu Nah, kita membutuhkan alat Tambahan atau alat bantu Nah, kedua alat ini adalah solusinya Untuk rekan-rekan bengkelnya kelas Nah, disini saya ada dua tipe Yaitu MV480 dengan MV460 Nah, pasti ada pertanyaan Bedanya apa? Kok serinya ada dua, tapi fungsinya sama Oke, nah perbedaannya pasti ada Nah, disinilah kita akan meng-compare-nya Oke, nah jadi Nah, ini saya bacain aja ya Saya bacain Jadi, kalau secara Apa namanya Fiturnya dan fungsinya Itu ada beberapa perbedaan Yang pertama itu Kalau fiturnya Kalau fiturnya fungsinya ya Sama ini Kedua alat ini Dua jenis alat ini Sudah sama-sama High resolusi 1920x1080 Oke Kemudian sudah dilengkapi Kalau yang 480 Sudah dilengkapi dual camera Jadi, kalau yang biasa Yang probe biasa itu Contoh ya Ini probe-nya Kameranya itu hanya di ujung Oke Nah, kalau MV480 Itu selain di ujung Di samping juga ada Jadi, buat rakan-rakan yang Kesulitan untuk melihat Bagian samping Misalnya, kalau kita ambil contoh Dari silinder head Dari apa Ya, silinder head itu Kalau kita mau melihat dinding pistonnya Nah, kalau menggunakan 460 Itu harus agak Ditekuk-tekuk sedikit Nah, tapi kalau 480 Itu sudah dual camera Jadi, bisa langsung Nyorot ke dinding silindernya Oke Kemudian Perbedaannya lagi itu Dari lebar layar Kalau 460 itu Layarnya masih 3,5 Tapi 480 itu Sudah 4,1 inch Oke Kemudian, kalau untuk Resolusi layarnya ya Display-nya Kalau ini dia masih Saya bilang masih di bawahnya Eh, 640 x 480 Kalau ini sudah lebih tinggi 1200 x 720 Oke, kemudian Ada tombol untuk Ngambil gambar juga Jadi, kita kalau misalnya Pengen nyimpen Apa ya Nge-save dari Kondisi Komponen yang kita cek Nah, itu bisa sekali klik tombol Itu langsung Nge-foto Itu, itu sama Kemudian 70 derajat Anglenya View Anglenya 70 derajat Sama Nah, kemudian Di sini sudah ada Buat mikrofonnya Audionya sudah ada Lalu Mikro HDMI juga punya Keduanya punya Jadi, kalau misalnya Rekan-rekan main kelas Ini pengen menunjukkan Ke customer Kondisi dari komponen yang dilihat Misalnya, kayak tadi Ruang bakar mesin Nah, itu bisa disambungkan Langsung ke TV LED Jadi Tampilannya lebih jelas Lebih gede Oke, lalu Freeze frame-nya sama Ini keduanya punya On screen Horizontal Vertical-nya bisa jadi Misalnya gini Fungsinya itu kayak Saat kita ngeliat Dari Kamera Nah, itu kita bisa Rubah posisinya Kameranya Bukan diputar ya Tapi kayak Apa sih nyebutnya Kayak frame-nya itu kita rubah Jadi, misalnya Vertical gini Bisa kita rubah Jadi horizontal Seperti itu Lalu Dia Kedua ini Sudah Bisa Zoom Itu 7 7 kali Optical zoom-nya Keduanya ini sama Support untuk Memory eksternal 8GB Sampai 1, 2 8GB Keduanya sudah support Jadi, kalau misalnya Rekan-rekan banyak ngetik Ngambil video Dari kondisi ruang bakar Atau komponen lain Yang kita cek Itu bisa di-save Di alat ini Oke Lalu ada Mini support juga Untuk mini USB cable-nya Jadi, kalau misalnya Dari Alat Mau kita pindahin Ke laptop Atau ke handphone Itu bisa Sudah support Kemudian LED Nah, kedua alat ini Masing-masing Proofnya itu Sudah dilengkapi LED Di ujungnya Jadi, untuk penerangan Nah, itu bisa kita adjust Terangnya itu Bisa kita rubah Dari yang terang banget Setengah terang Redup Itu bisa Bisa dirubah Penyesuaian Kemudian Sudah dilengkapi baterai Baterainya itu 2600 mAh Ini juga sama 2600 mAh Itu bisa dibilang Kalau kita pakai Secara terus-menerus Itu bisa sampai 4 jam Ya, itu udah cukup lama ya Kalau kita Untuk ngerekam Ngecek Ngintip Gitu kan Nah, itu udah bisa Kemudian Panjang probe-nya Keduanya sama Itu panjang 1 meter Panjang probe-nya Lalu Di ujungnya Itu sudah Eh, keduanya juga Sudah ada opsional Jadi Ada opsional Apa ya Kalau saya bilang Itu kayak ada Magnet Aksesoris Jadi, kalau misalnya Ada komponen Yang Metal ya Yang Yang bisa Dilekket dengan Magnet Itu kalau kita Sekalian mau ambil Itu juga bisa Keduanya sudah Dilengkapi Lalu Tebal probe-nya Diameter Itu sama-sama 8,5 Tapi Kompatibel juga Untuk yang 5,5 Mili Gitu Jadi Keduanya Sudah sama-sama 8,5 Tapi Kompatibel Untuk 5,5 Mili Oke Nah, itu tadi Secara fitur Sekarang Kita akan Bongkar langsung Alatnya Kita tunjukin langsung Saya tunjukin langsung Perbedaannya Secara Fisiknya Oke Ini buat Kalau apa ya Saya bilang Selain ke ruang bakar Kalau ke bengkel-bengkel itu Di bengkel AC Itu bisa Buat ngecek Evap Evaporatornya Karena Evap itu kan Kondisinya Tersembunyi ya Jadi kita butuh Alat khusus Untuk mengecek Nah Saat mengecek itu Sudah pasti Kita butuh Bisa saya bilang Apa ya Seperti Resolusi yang tinggi Untuk memastikan Gambarnya itu Lebih jelas Hasilnya Karena Kalau agak-agak Ngeblur Agak kabur Agak kurang Kayak rasa-rasa Nggak cocok Nah Ini dia Ini 480 Ini 460 Sekarang kita buka ya 480 Ini dulu Oke Saya balikin aja Nah Oke Oke Thank you Mas Maul Ini 460 Nah Secara Secara Fisik Visual Kita bisa lihat Perbedaannya 480 Lebih besar Lebih lebar Jadi kalau Untuk melihat itu Lebih puas ya Kalau bicara layar Lebih lebar Kemudian 460 Dia lebih kecil Nah Seperti ini Nah Ini Imager headnya Probenya Nah Ini yang tadi saya bilang Di 480 Itu udah Dilengkapi Dua kamera Jadi Di samping sini Ada kameranya 480 ini Sampai disininya Nah Di ujungnya ini Sudah ada LED Oke Nanti kita tes nyala juga Kemudian Kalau yang 460 Dia hanya Satu kamera Di sampingnya Tidak ada Oke Nah Ini kita tes nyala ya Kita tes Nyalain Pasangnya Sangat mudah Oh iya Satu lagi Saya lupa nyebutin Kalau di 480 Itu udah Ada senternya Asyikan Jadi bisa Melihatnya Lebih jelas Ini Tes nyalain Oke LED-nya sudah nyala Sekarang yang 460 Sekarang yang 460 Kalau saya bilang Alat Alat intelijen Mata-mata Buat ngintip-ngintip Oke Kita nyalain 460 Nah Nah Disini 460 Lupa 460 Nggak ada Flashlight Atau Senternya Nggak ada Nah Ini rekan-rekan bisa lihat Menunya Kalau secara Resolusi Itu sama ya Nah Ini saya coba Nyalakan kamera Nah Ini LED-nya sudah nyala Saya akan coba Nyalakan Pindah ke kamera Samping Oke Nah Sini rekan-rekan bisa lihat Lampu LED-nya udah nyala Ini kamera sampingnya Sudah on Jadi Bisa beralih Nah disini Kamera sampingnya udah nyala Jadi kalau kita mau Ngelihat Kedalam contoh ruang bakar ya Ruang bakar Pistonnya kita bisa lihat Dindingnya juga bisa kita lihat Gitu Nah tapi Untuk secara menu Tampilan dan menu Tombol-tombolnya Ini mirip Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah Di dual camera Itu sangat-sangat Apa ya Krusial kalau saya bilang Karena banyak kendala itu Saat kita Ya itu tadi Bagian Ya walaupun ini elastis Tapi kalau kita masuknya ke Apa ya Kayak di Ruang yang sedikit sempit Nah ini kita butuh Nekuk-nekuk ini Kalau agak susah MP480 ini solusinya Gitu Oke Nah itu tadi Secara fiturnya Menunya Sekarang kita lihat Kelengkapannya Ini Sourcenya Ada user manualnya USB-nya sudah dapet Buat charger Bisa dipakai ini Bisa juga buat transfer data Kemudian ini adapter Buat chargernya Oke Lalu Nah ini saya bilang tadi Aksesorisnya Magnetnya Ada tambahan Ini ada Tiga item Ada tiga piece Nah kalau ini Di MP460 Dilengkapi adapter Nah dia ujungnya dikasih lensa Oke dikasih lensa Jadi Gunanya untuk Merefleksikan Dari posisi samping Yang tidak terjangkau kamera Ini gunanya itu Kemudian Ada juga adapter Buat Kayak ini Kayak saya bilang Mungkin kayak narik-narik kabel ya Yang agak susah Enggak terjangkau tangan Kita bisa pakai ini Buat nariknya Ada hook-nya disini Lalu Satu lagi Magnet Jadi kalau ada baut Yang terjatuh ke dalam Atau ada benda-benda Lain ya Yang metal Yang bisa diambil pakai Magnet Yang nempel di Magnet Bisa kita pakai ini Nah itu Sekarang kita lihat Di 480 480 Tuka Ini dia Nah Terdapat USB kabel juga Buat charging Adapter juga ada Oke Nah disini Kita lihat Acessorisnya Nah Di 480 Acessorisnya Cuman dua Magnet Dan hook Yang lensa tadi Yang D460 Nggak dibutuhkan lagi Karena Di probe-nya sendiri Sudah dual camera Nah ini dia Komparasi Dari MV480 Dengan MV460 Oke Nah Pilihan Mau yang mana Itu balik lagi Ke rekan-rekan Pekan-rekan kelas Kebutuhannya Seperti Apa Kalau saya sih Rekomendasi Yang gini Kalau saya Tapi ya Balik lagi Pilihan ada di tangan Rekan-rekan semua Oke Paling itu dulu Untuk Video komparasinya Dari MV460 Dan MV480 Nah Kalau ada yang Kalau rekan-rekan semua Butuh informasi Lebih lanjut Tentang produk ini Hubungi Tim MediaTek Nah itu tadi Maksudnya gitu Dan Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa untuk Di subscribe channel Youtube-nya MediaTek Di like Di share juga Biar rekan-rekan yang lain Bisa dapat informasi Tentang produk-produk ini Oke Terima kasih Sampai ketemu Di video-video Kami selanjutnya Bengelnya kelas MediaTek Teknologinya